Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proyek elektronika Kami yang beranggudakan Pertama, saya sendiri di akhirat Nasari Kedua, memadribuan ketiga seni yang kori alia Disini kami akan mempresentasikan tentang Multimeter Jawa Seiring perkembangan teknologi yang semakin modern pada masa sekarang terutama pada bidang elektronika yang dapat mempermudah dalam pengoperasian suatu alat, sehingga manusia sangat dimudahkan dengan adanya berbagai peralatan yang diciptakan dan dapat dioperasikan serta digunakan secara otomatis Perkembangan teknologi tersebut menyebabkan banyak perubahan dalam pemakaian sistem peralatan di seluruh bidang kehidupan baik dunia industri dasar, kesehatan, dan sebagainya Bahkan dalam satu alat ukur listrik dapat digunakan untuk mengukur beberapa besaran Misalnya, tegangan AC dan DC Alat listrik DC dan AC Resistensi Kita menyebutnya multimeter Untuk kebutuhan yang praktis tetap dipakai alat ukur tunggal Misalnya, untuk mengukur tegangan saja atau daya listrik saja Sampai saat ini, alat ukur analog masih tetap digunakan karena handal ekonomis dan praktis Namun, alat ukur digital makin luas dipakai karena harganya makin terjangkau praktis dalam pemakaian dan penunjukannya makin akurat dan presisi Kemudian, alat ini juga bisa mengukur nilai kapasitor, induktor serta dapat mengetahui dari jenis transistor Pada saat ini, setiap alat pengukuran seperti multimeter hanya dapat tiga fungsi untuk pengukuran yaitu hambatan, arus, dan tegangan dengan latar belakang tersebut Lanjut Perumusan masalah Permasalahan yang timbul dalam perancangan alat ini adalah bagaimana sistem alat ukur ini mengukur nilai besaran listrik Batasan masalah Untuk permasalahan yang akan dibahas Penulis membatasi hanya pada prinsip kerja rangkaian alat ukur persaran listrik ini hanya dapat mengukur tegangan DC hambatan, kapasitansi, induktansi Tujuan Dengan kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran penggunaan multimeter ini diharapkan sesuatu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat menjawab pertanyaan memberi kesaran dan kritik serta dapat memenuhi syarat nilai uas ujian hari semester 2 menjelaskan fungsi multimeter dalam pengukuran listrik menjelaskan bagian-bagian pada multimeter membaca skala pada papan skala multimeter pada saat melakukan pengukuran Pembahasan Dasar teori Multimeter adalah alat tes yang sangat berguna dengan mengoperasikan saklar banyak posisi Meter dapat secara cepat dan mudah dijadikan sebagai voltmeter sebuah ammeter atau sebuah ohmmeter Alat ini mempunyai berbagai penetapan pada setiap mempunyai pilihan AC atau DC Beberapa multimeter kelebihan tambahan layaknya sebagai pengukur transistor dan ring untuk pengukuran kapasitansi dan frekuensi Multimeter terbagi atas 2 jenis yaitu multimeter analog dan multimeter digital pada makalah ini kita akan membahas tentang kedua multimeter tersebut disini multimeter yang kami buat menggunakan bahasa Jawa sebagai bentuk kearifan lokal di daerah kami pengertian multimeter multimeter atau sering juga disebut dengan istilah multitester merupakan salah satu toolkit penting bagi para praktisi elektronika multimeter adalah gabungan dari beberapa alat ukur elektronik yang dikemas dalam satu kemasan pada umumnya setiap multimeter minimal memiliki tiga fungsi ukur yaitu sebagai alat ukur arus alat ukur tegangan dan alat ukur resistensi karena tiga fungsi tersebut selalu dimiliki oleh multimeter atau multitester maka disebut juga sebagai avometer akan tetapi semua perkembangan teknologi maka multimeter pada saat ini ada yang telah memiliki fungsi lain sebagai alat ukur kapasitansi kapasitor sebagai alat ukur frekuensi dan sebagai alat ukur faktor penguatan transistor jenis-jenis multimeter multimeter ada dua jenis yaitu multimeter analog dan multimeter digital satu multimeter analog multimeter analog merupakan jenis multimeter atau multitester yang menggunakan sistem ukur dengan tipe jarum penunjuk sehingga untuk membaca hasil ukur harus dilakukan dengan cara melihat posisi jarum penunjuk pada meter dan melihat posisi saklar selektor pada posisi batas ukur kemudian melakukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan hasil ukurnya kondisi atau proses pembacaan hasil ukur yang masih manual inilah yang menyebabkan multimeter atau multitester jenis ini dinamakan sebagai multimeter analog multimeter analog lebih banyak dipakai untuk kegunaan sehari-hari seperti para tukang service TV atau komputer kebanyakan menggunakan jenis yang analog ini kelebihannya adalah mudah dalam pembacaannya dengan tampilan yang lebih simpel sedangkan kekurangannya adalah akurasinya rendah jadi untuk pengukuran memerlukan ketelitian tinggi sebaiknya menggunakan multimeter digital cara menggunakan multimeter analog multimeter analog dapat digunakan dengan cara berikut ini untuk memulai setiap pengukuran bendangnya jarum menunjukkan angka 0 apabila kedua penonjok penjoloknya dihubungkan putarlah penala mekanik apabila jarum belum tepat pada angka 0 kedua putarlah saklar pemilih ke arah besaran yang akan diukur misalnya ke arah DC multiampere apabila akan mengurus arus DC ke arah AC volt untuk mengukur tegangan AC dan ke arah DC volt untuk mengukur tegangan DC untuk mengukur tahanan resistor saklar pemilih diarahkan ke saklar OHM dan menolkan dahulu dengan menggabungkan prop positif dan negatif apabila belum menunjukkan angka 0 cocokkan dengan memutar ADC OHM temukan penjolok warna merah ke jolok positif dan penjolok warna hitam ke jolok negatif untuk pengukuran besaran DC jangan sampai terbalik kutub positif dan negatifnya karena bisa menyebabkan menyebabkan alat ukurnya rusak multimeter digital multimeter digital memiliki akuasi yang tinggi dan kegunaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan multimeter analog yaitu memiliki tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti dan juga opsi pengukuran yang lebih banyak tidak terbatas pada ampere volt dan OHM saja multimeter digital biasanya dipakai pada penelitian atau kerja-kerja mengukur yang memerlukan kesermatan tinggi kecermatan tinggi tetapi sekarang ini banyak juga penggit-penggit komputer dan service center yang memakai multimeter digital karena menggunakan multimeter digital cara menggunakannya sama dengan multimeter analog hanya lebih sederanat dan lebih cermat dalam penunjukan hasil ukurannya karena menggunakan sp4 digit sehingga mudah membaca dan memakainya putar sakar memilih pada posisi skala yang kita butuhkan setelah alat ukur siap dipakai kedua hubungkan prop-nya ke komponen yang akan kita ukur setelah disambungkan dengan alat ukur sehingga catat angka yang tertera pada multimeter digital yang keempat penyambungan prop tidak lagi menjadi prinsip sekalipun prop-nya terpasang terbalik karena dsb dapat memberitahu lanjut Mbak Sania Prinsip kerja multimeter multimeter merupakan salah satu alat ukur pembaran putar yang bekerja atas dasar prinsip dari adanya suatu pembaran yang ditempatkan pada medan magnet yang berasal dari suatu magnet pemanen harus yang dialirkan melalui pembaran akan menyebabkan pembaran tersebut berjutan alat ukur pembaran putar tidak hanya dapat digunakan untuk mengukur arus arah tetapi juga dapat digunakan untuk arus blok dari magnet pemanen yang memiliki putuk utara dan kelatan dan diantara putuk-putuk tersebut ditempatkan suatu silinder inti tersebut akan menyebabkan terbentuknya medan magnet yang rata pada diantara putuk magnet dan silinder inti yang masuk melalui putuk-putuk terjarah silinder secara radial sesuai dengan arah arah panas story framing besarnya dari gaya ini dapat diturunkan dengan mudah pada setiap ujung dari sumbu ditempatkan podas yang salah satu ujungnya melengkak melengkak padanya sedangkan ujung yang lain pada dasar kita akan memberikan daya reaksinya yang mem deskripsi alat pada projek kali ini alat dan bahan yang digunakan adalah alatnya yaitu satu tang potong dua openg bahan yang digunakan dalam projek ini adalah Arduino Nano versi 3 kedua LCD screen 1602 sebanyak 1 ketiga modul pengukur alus diskrik ACS 7 12 sebanyak 1 yang yang keempat potensiometer resistor variable sebanyak 1 yang kelima resistor 220 OHM sebanyak 1 setengah watt sebanyak 2 yang 6 resistor 1 KOHM setengah watt sebanyak 1 7 resistor 4,7 KOHM setengah watt sebanyak 1 yang keelapan resistor 10 KOHM setengah watt sebanyak 5 resistor 100 KOHM setengah watt sebanyak 1 yang kesepuluh push baton sebanyak 2 yang kesebelas spreadboard sebanyak 1 yang terakhir kabel jumper secukupnya monggo bahasanya tahapan percobaan siapkan breadboard kemudian siapkan Arduino Nano siapkan LCD siapkan potensiometer siapkan resistor siapkan kabel jumper secukupnya hubungkan pin-pin Arduino pada pin LCD menggunakan kabel jumper dengan konfigurasi sebagai berikut pin GND Arduino ke pin VSS LCD pin V0 LCD ke kaki tengah potensiometer pin 5 V Arduino ke salah satu kaki pinggir potensiometer pin GND Arduino ke kaki pinggir lainnya pin RW LCD ke pin GND Arduino Pin D11 Arduino ke pin LCD pin D5 Arduino ke pin D4 LCD pin D4 Arduino ke pin D5 LCD pin D3 Arduino ke pin D6 LCD pin D2 Arduino ke pin D7 LCD pin A LCD ke pin 5 V Arduino melalui resistor 220 AM pin K LCD ke pin GND Arduino siapkan push button siapkan resistor 10 Kuh M hubungkan push button dan resistor ke pin Arduino menggunakan kabel jumper dengan konfigurasi sebagai berikut Salah satu kaki resistor, satu ke pin D6 Arduino, kaki yang lain ke pin GND Arduino Salah satu kaki resistor, dua ke pin D7 Arduino, kaki yang lain ke pin GND Arduino Salah satu kaki push button, satu ke pin D6 Arduino, kaki yang lain ke pin 5V Arduino Salah satu kaki push button, dua ke pin D7 Arduino, kaki yang lain ke pin 5V Arduino Siapkan resistor 1KAM, siapkan resistor 10KAM, siapkan resistor 100KAM Hubungkan ketiga resistor tadi ke pin-pin Arduino menggunakan kabel jumper dengan konfigurasi sebagai berikut Setelah satu kaki semua resistor menjadi satu ke pin A0 Arduino Kaki resistor 1KAM yang lain ke pin D8 Arduino Kaki resistor 10KAM yang lain ke pin D9 Arduino Kaki resistor 100KAM yang lain ke pin D10 Arduino Siapkan resistor 220AM, siapkan resistor 10KAM Hubungkan kedua resistor tadi ke pin-pin Arduino menggunakan kabel jumper dengan konfigurasi sebagai berikut Setelah satu kaki semua resistor menjadi satu ke pin A1 Arduino Kaki resistor 220AM yang lain ke pin A7 Arduino Kaki resistor 10KAM yang lain ke pin D13 Arduino Siapkan resistor 4,7KAM, siapkan resistor 10KAM Siapkan kabel tambahan berwarna merah Siapkan kabel tambahan berwarna hitam Setelah kentang potong, kupas semua ujung kabel kabel tersebut Hubungkan resistor-resistor dan kabel-kabel tambahan tadi ke pin-pin Arduino menggunakan kabel jumper dengan konfigurasi sebagai berikut Setelah satu kaki semua resistor menjadi satu ke pin A2 Arduino Kaki resistor 10KAM yang lain ke salah satu ujung kabel tambahan berwarna merah Kaki resistor 4,7KAM yang lain ke salah satu ujung kabel tambahan berwarna hitam dan pin GND Arduino Siapkan modul ACS712 Siapkan kabel tambahan berwarna hijau Siapkan kabel tambahan berwarna biru Kupas semua ujung kabel tersebut menggunakan tang potong Siapkan nopeng yang cukup untuk menggunakan terminal screw modul ACS712 Hubungkan pin-pin pada modul ACS712 ke pin-pin pada Arduino menggunakan kabel jumper dengan konfigurasi sebagai berikut Pin VCC ACS712 ke pin 5V Arduino Pin GND ACS712 ke pin GND Arduino Pin Out ACS712 ke pin A3 Arduino Pasangkan salah satu ujung kabel tambahan berwarna hijau ke terminal screw ACS712 sisi kanan menggunakan openg Pasangkan salah satu ujung kabel tambahan berwarna biru ke terminal screw ACS712 sisi kanan menggunakan openg Hasil percobaan Hasil percobaan dari multitester atau multimeter Jawa ini adalah Untuk tampilan informasi-informasi dengan bahasa Jawa yang ditampilkan LGD tidak ada masalah Mulai dari salam pembukaan yang menampakkan teks bertuliskan monggo kelompok 6 Judul menu pilihan yang bertuliskan opposing diukur Sampai judul pengukuran yang menggunakan kata hubungi E atau Ne Misal kapasitan sine, tegangan ne, aruse, dan lainnya Tujuan kami membuat alat dengan salah satu syarat bersangkutan dengan kearifat nokal sudah terpenuhi Dalam percobaan pengukuran komponen maupun rangkaian elektronik Untuk pengukuran nilai kapasitan C sudah berhasil dan akwat Walaupun dibatasi sampai skala sekian mikro farad Sementara untuk nilai pengukuran hambatan dan tegangan masih belum serakwat multimeter pada umumnya Masih sekedar berhasil Sedangkan untuk pengukuran arus nilainya masih kacau Offset pembacaannya masih berubah-ubah dan bisa dikatakan belum berhasil Karena memang alat ini barulah prototipe yang hanya beralaskan breadboard Sambungan-sambungan rangkaian elektronikanya masih mengandalkan terminal-terminal pada breadboard Yang berpotensi adanya noise atau gangguan yang disebabkan oleh sambungan yang tidak kencang Agar nilai pembacaan alat ini dapat lebih akurat Langkaian-langkaian elektronik dari alat ini harus disolderkan pada circuit board atau PCB Yang menjamin kerabatan sambungan-sambungan elektronikanya lebih praktis, lebih aman, dan terjamin keawetannya Dengan menggunakan PCB diharapkan pula untuk pembacaan nilai arus yang melalui perantara modul ACS 712 dapat Lebih teratur sesuai formula atau rumus yang telah dimasukkan ke dalam program R2IDO Review Project Ini tampilan di display layar projek kami Yang gambar pertama tentang hambatan Tertera tulisan hambatan ne, kata e atau ne itu sebagai hubungan dalam bahasa Jawa Yang kedua, kapasitas Yang ketiga, arus listrik Yang keempat, pegangan Menutup Kesimpulan Dari pembahasan di atas, dapat disebutkan bahwa multimeter atau multitester adalah alat pengukur listrik yang juga sering disebut sebagai AVO atau Volt OHM Meter Pada kehidupan sehari-hari, multitester atau multimeter ini dapat digunakan untuk mengukur tegangan volt meter, hambatan OHM meter, maupun arus amper meter Multitester atau multimeter memiliki dua jeris yaitu multitester, multimeter analog, dan digital Multitester digital dalam hasil pengukurannya lebih baik dari multimeter analog Karena hasil pengukuran dari multitester digital lebih akurat daripada multitester analog Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan multimeter Jawa kami Pada demonstrasi kali ini, bahan yang digunakan adalah rangkaian multimeter kami Yang yaitu ada Arduino Nano, ada LCD, ada potensiometer, dan ada push button 2 Yang kanan ini untuk scroll, yang kiri untuk scroll, yang kiri untuk scroll yang dimaksa seperti ini, yang kiri untuk enter atau exit Kemudian disini ada sensor pengukur arus Dan bahan yang digunakan pada demonstrasi kali ini adalah ada aki, ada resistor, ada kapasitor, dan yang terakhir ada power supply Langsung saja kami akan mempraktekkan multimeter kami Langkah yang pertama yaitu menghidupkan multimeter ini Pada proses booting tertera monggo, kelompok 6 Kita ulangi, monggo, kelompok 6 Ini adalah proses booting yang kami tampilkan Kemudian ada tulisan opposing diukur Ini adalah menu yang kita ingin ukur Kita scroll Kemudian ada tekan, ada arus, ada hambatan, dan ada kapasitansi Yang pertama kali, kita akan mengukur tegangan Kemudian kita push button yang di enter atau exit ini Kemudian kita akan mengukur tegangan yang pada bahan aki ini Langsung saja Yang kabel ini terdapat dua warna yaitu warna merah dan warna hitam Yang warna merah untuk positif, yang warna hitam untuk negatif Coba kita lihat di multimeter Pada aki ini Tegangan Sebesar 13V kurang lebih Kemudian kita exit Mencoba menu yang lain Kemudian scroll Kita akan mengukur arus Kemudian kita enter Bahan yang kita coba pada demonstrasi kali ini yaitu adalah Wasapply Kabel yang kita gunakan berwarna hijau dan warna biru Langsung saja Kita lihat di multimeter Arus C sama dengan 5 Amper Percobaan mengukur arus berhasil Kemudian kita exit Mencoba menu yang lainnya Kemudian yaitu kita mengukur Hambatan Kemudian kita oke Hambatan pada kali ini Yang kita jadikan bahan yaitu Resistor Kita akan mencoba dua Resistor Yang pertama yang kecil ini Kita Tancapkan yang sudah Ada keterangannya Kita lihat di multimeternya Hambatan Hambatan Resistor yang kali ini kita coba yaitu Satu KOHM Kemudian kita coba resistor yang satunya Kita tancapkan Masih dengan posisi yang sama Sesuai keterangan Pada resistor ini Hambatan ini Adalah Tujuh satu OHM Pada Pengukuran Hambatan Kita sudah berhasil Kemudian kita exit Kemudian kita akan masuk ke menu berikutnya Yaitu menu yang menghitung kapasitor Kapasitansi Kemudian kita enter Alat yang kita Bahan yang kita gunakan yaitu kapasitor Ada dua kapasitor Yang pertama ini Kita tancapkan sesuai Keterangan yang tertera pada Blackboard Kapasitansi ini Adalah Satu Mikro Farad Mikro Farad Mikro Farad Kita coba Kapasitor Satunya Dengan posisi Penalcapan yang sesuai Keterangan Kapasitor ini Mempunyai kapasitansi Ini adalah Seratus Nano Farad Nano Farad Mungkin kita exit Next Kita sudah Mendemonstrasikan Menu yang tertera pada Multimeter Jawa ini Mungkin itu saja Yang bisa saya demonstrasikan Pada kesempatan kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian presentasi Dari kelompok kami Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih